Intro Kenalkan, nama saya Lulita Dua Arfiangi dengan link 19.19.10.30.10.25 Oke, pada video kali ini saya akan mempraktekan tentang pengukuran vertikal kan sebelumnya pernah ada tentang pengukuran horisontal yang saya praktekan Nah, untuk kali ini saya akan mengukur beda tinggi antara ruang di rumah saya Metode pengukuran yang akan saya lakukan yaitu dengan menggunakan meteran dan waterpass Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum Pengukuran beda tinggi kali ini yaitu sebagai berikut Dalam praktikum kali ini kita akan membandingkan Hasil pengukuran dengan menggunakan meteran dan waterpass berbedaannya itu seperti apa Dan metode apa yang paling efektif digunakan untuk mengukur beda tinggi antara ruangan di rumah Yang pertama dilakukan dalam pengukuran beda tinggi atau elevasi yaitu yang menggunakan selang yaitu pertama tentukan dulu titik nolnya dimana titik nol merupakan muka air yang tingginya sama antara selang yang satu dengan yang kedua Pengukuran beda tinggi yang pertama kita lakukan yaitu pengukuran beda tinggi antara teras dan halaman pantas Yang pertama kita lakukan yaitu menaruh saling ototongkat di teras Kita mengukur dari yang tadi awalnya muka air berada di nol Sekarang berada di atas dari nol Kita ukur Dan ada 4 cm Namun beda elevasi Cara mengukur beda elevasi dari yang tadi teras ke depan Halaman depan yaitu dengan mengalihkan 4 x 2 dan jarak sebenarnya didapat 8 cm Setelah tadi mengukur beda tinggi antara teras dan halaman depan menggunakan selang air Selanjutnya kita bisa mengukur menggunakan meteran Namun karena medan atau beda tinggi antara teras dan halaman depan ini miring Jadi tidak bisa dilakukan menggunakan meteran Untuk pengukuran beda tinggi yang kedua yaitu pengukuran beda tinggi antara teras dengan ruang tamu Terlihat disini bahwa beda tinggi antara teras dengan ruang tamu sangat kecil Kita akan menggunakan selang air untuk mengukur beda tinggi antara teras dengan ruang tamu Terlihat disini bahwa garis merah ini yaitu titik 0 Dan muka air turun di bawah titik 0 Sebesar kita akan mengukurnya menggunakan penggaris Karena menggunakan meteran akan lebih sulit Terlihat disini bahwa Penurunan yang terjadi pada muka air yaitu sebesar 1 cm Nah, maka dapat diketahui bahwa beda tinggi antara teras dan ruang tamu yaitu sebesar 2 cm Karena 1 cm itu dikalikan dengan 2 Untuk pengukuran beda tinggi yang ketiga yaitu Kita akan mengukur beda tinggi antara ruang tamu dengan kamar Caranya yaitu yang pertama kita taruh selang yang kita pasang pada kayu di bagian ruang tamu Terus untuk yang selang kedua kita taruh di kamar Kita lihat Ini terlihat bahwa titik merah ini merupakan titik 0 Dan muka air yang awalnya terdapat pada titik merah ini Naik sejauh 3 cm Setelah kita melakukan pengukuran beda tinggi kamar Dengan ruang tamu menggunakan selang air Selanjutnya kita menggunakan meteran Didapat di meteran bahwa beda tingginya yaitu 6 cm Untuk pengukuran yang keempat yaitu pengukuran beda tinggi antara kamar mandi dengan ruang tengah Dan untuk selang yang pertama kita taruh di bagian kamar mandi Dan untuk selang yang kedua kita taruh di bagian ruang tengah Nah dapat terlihat Bahwa muka air yang awalnya berada di titik 0 di garis merah ini Turun sepanjang Turun sepanjang 9 cm Dan dapat diketahui dari situ bahwa beda tinggi antara kamar mandi dengan ruang tengah Yaitu sebesar 18 cm Karena 9 cm tersebut dikalikan 2 Kesimpulan yang bisa saya ambil dari praktikum pengukuran beda tinggi antara ruangan di rumah Yaitu pengukuran beda tinggi dengan menggunakan water pass lebih efektif dan fleksibel Karena dapat digunakan untuk mengukur beda tinggi pada medan yang miring Jadi kalau pengukuran yang menggunakan meteran hanya bisa digunakan untuk mengukur beda tinggi antara ruangan apabila itu tegak lurus Dan kalau bidang miring itu tidak bisa dilakukan dengan menggunakan meteran Terima kasih telah menonton